Oke ketemu lagi sama gue Arun Smarvina. Nah saat ini gue lagi di United Racing. Ini tuh lagi di daerah Condet. Nah gue nggak tau alamatnya dimana. Kalian bisa lihat di sini. Nah sehari ini gue mau ketemu Fatbay. Jadi Fatbay itu adalah peserta Women Drift Challenge Season 2. Kita mau kasih hadiah velg buat Fatbay. Eh Fatbay. Sini Fatbay. Tangannya bagus nih. Ini glove yang baru ya. Bukan kan? Ini bukan glove kan? Oh bukan ini. Ya sobek dikit nggak ngaruh. Nah Fatbay. Hari ini kita mau kasih velg buat Fatbay. Karena kemarin kan udah janji kan. Susah banget sih ketemu sama anak-anak WDC. Ini baru Fatbay aja nih. Iya. Fatbay. Iya Be. Jadi nanti kan mau dipasang di mobil ini ya. Mobil. Iya mobil aku. BRV ini. BRV ini. Nah. Kenapa Fatbay pilih mobil BRV ini? Aku pilih mobil BRV ini karena kan aku untuk mobile ya. Oke. Ya untuk aku jalan-jalan setiap hari buat kalau aku syuting juga. Ini kan mobilnya besar. Jadi sesuai kebutuhan aku. Jadi aku bisa banyak taruh barang. Nanti BaBeh boleh cek. Itu banyak banget barang aku. Terus juga irit juga. Jadi penasaran ya Bal ya. Bal coba buka. Kayak gimana sih? Seramai apa sih? Boleh. Boleh. Coba buka. Nggak dikunci kan? Nah. Bal. Banyak tuh. Banyak ya barangnya ya. Banyak tuh. Apalagi kalau disininya. Bagasinya. Kita lihat. Bisa. Bisa. Waduh. Berarti benar. Oh ada JPX Helo nggak? Ada Helo yang mau. Udah siap nih mau. Mau WDC. Jadi memang-memang fungsinya itu memang udah buat taruh barang. Jadi kita bisa nggak repot lah ya kemana-mana ya. Kalau ada apa-apa. Iya. Jadi gue siap semua gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan kan kadang kayak kemaleman gitu. Bisa tidur di mobil. Eh enggak sih. Jadi Fatbay ini content creator juga. Jadi penyanyi juga. Iya kan. Terus apalagi? Terus main sinetron. Main sinetron juga. Jadi kalau lagi di lokasi syuting barang-barangnya disini semua ya. Iya. Buat kayak baju-baju. Sepatu-sepatu nih. Iya semuanya lah. Peralatan ada disini. Ini ada peralatan balapnya juga. Ada helm. Tapi ini bukan helmnya sih. Kok helmnya beda? Ini helmnya beda sih. Ini buat sepedahan. Oke. Tapi oh sepedahan juga. Aku aktif banget ya Fatbay ya. Oke. Udah. Kita taruh dulu. Tutup dulu. Nah. Fatbay aku dengar-dengar kamu tuh baru bisa nyetir mobil ya? Iya. Aku baru bisa nyetir mobil tuh waktu pas aku di tempat drift itu. Di tempat drift itu? Iya. Aku belajar tuh. Jadi kamu memanfaatkan drift itu untuk belajar kursus mobil. Betul. Nyetir mobil. Kok kamu kayak hasil sih? Kalau kita belajar sendiri kan ini ya. Lumayan juga kan. Takut gitu ya. Belajar sendiri tuh maksudnya belajar nyetir. Iya. Ini bukan belajar nyetir loh Fatbay. Ini belajar drifting. Kamu langsung belajar di sirkuit. Iya betul. Tapi kita kan pakai simulator dulu. Iya. Pas awal tuh aku di simulator juga mobilnya nabrak-nabrak gitu. Aduh ini gimana ya aslinya aku nabrak-nabrak kayak. Susah sih ya simulator itu. Aku sampai sekarang masih belum bisa loh gitu. Oh iya? Iya sih memang susah. Memang butuh skill. Memang dia hebat banget ya. Kemarin waktu di Bandung bagus banget Fatbay. Tapi kayaknya grogy ya. Iya sih. Dan tau gak fun fact-nya apa? Apa? Aku waktu pas di Bandung itu aku lagi diare. Ada aja. Ya mana jauh ya katanya. Jauh banget buat ke toiletnya. Ini masjid. Tapi di Pedok ada juga kan kalau gak salah. Ada cuma kotor banget. Jadi aku harus ke yang bersih lah. Soalnya kan lagi ini juga ya. Kita lihat velg dulu. Oh harus liat nih. Kita lihat juga pilih-pilih. Ini ada yang bronze, ada yang metal gitu loh. Apa itu ya? Mbak Rais tuh coach kamu nih. Kenapa? Coach kamu nih. Mbak Rais tuh. Oh iya. Ada, ada yang Akbar Rais. Kak Akbar. Ada yang fernfers, rally. Kita lihat aja dulu ya Fatbay ya. Nah disini tuh bisa scoring. Scoring 3D. Scoring 3D tuh jadi gini. Supaya kita kalau misalnya jalan jauh. Kadang-kadang kan. Jalanan yang bergelombang, jalan rusak. Itu bikin velg itu tuh jadi kebuka. Townya. Townya itu tuh garis itu. Dia gak lurus lagi. Velgnya bisa ke kanan. Kadang-kadang setirnya ke kiri. Tapi mobilnya lurus tapi setirnya ke kanan. Iya, iya, iya. Jadi mobilnya habis itu ada lagi yang. Ban depan ada ke dalam. Nah itu yang bikin kita nyetir tuh gak enak. Ban kita cepat habis. Oh gitu. Kamu lihat di, di apa namanya, di mobil drift. Dia camber depannya kan. Iya. Jadi miring kan. Kayak rada miring gitu. Nah kayak gitu. Itu nanti kita harus dibenerin supaya dia tetap lurus. Walaupun dia camber. Itu fungsinya ini. Supaya dia gak keluar, gak ke dalam. Setiraku juga lumayan fair. Ada ke kanan sedikit. Oh nanti kita sporing lagi. Kita sporing disini. Bisa? Iya dong. Wah keren banget. Habis nanti vela kita sporing. Kita isi angin, nitrogen. Biar kamu enak. Oh iya, tadi aku mau nanya. Kan tadi ada tulisannya Akbar Rais ya. Di sini juga bisa ditulisin gitu velgnya. Jadi kan sebenernya kan ke HST tuh gak ada. Pernama seorangnya ada tiga. Seperti Mas Akbar, Mas Fitra, sama aku sendiri. Jadi nanti itu ada signature-nya. Jadi itu signature-nya Mas Akbar Rais. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya Fatbay pake yang force. Yang force itu kita bisa CNC gitu loh. Untuk, oh gue mau request ah Fatbay. Kemana lebih force gitu. Jadi dia bisa dibikin speknya sesuai dengan keinginan kita. Gitu lah. Ya kayak misalnya yang punya aku kan juga aku desain sendiri. Bikin sendiri. Keren banget. Itu deh. Ini juga aku liat keren-keren ya. Aku bingung nih kalau yang aku. Coba kita kesana. Coba kita kesana. Siapa tuh ada? Iya. Nah ini coba kamu liat kesini. Ada gak? Wah aku bisa. Aku pengen yang banget. Warna-warna bronze ya? Iya. Kenapa kamu pengen warna bronze? Karena biar keliatan gitu. Ketika ganti itu dari warna silver ke bronze itu kayaknya bagus gitu. Jadi nyala. Jadi keliatan kalau racing. Iya berarti kamu emang udah racing banget ya. Racing banget. Maman racing. Maman. Aku waktu dengar lagu itu tuh ketau-ketau. Maman racing. Coba-coba kita pilih. Coba kita ke. Berarti bronze. Tapi yang bronze-bronze ini lucu ya? Iya. Ini bronze juga. Ini bronze juga. Ring aku tuh ring 16. 16. Ini ring 16 semua nih? Ini 16 semua? Iya. Wah. Ini speknya di-arki semua. Tapi yang ini bagus nih kayaknya. Ini ya? Ini sama loh. Sama ini. Oh iya. Iya. Ini dia gunmetal. Ini bronze. Tapi kayaknya kalau yang warna ini. Ini bagus nih warnanya. Iya. Tapi kalau di mobil aku kayaknya bakalan mati gak sih? Warna hitam sama. Agak gelap ya? Agak gelap ya. Iya sih. Ini juga. Ini lebih. Lebih aura. Garek. Jepang. Iya. Jdm banget. Jdm banget. Aku pengen banget. Racing banget ya? Iya. Ini ya? Iya ini deh kayaknya. Kenapa? Kenapa kamu pilih ini? Ini kayaknya ada. Ini kan palang 6 nih. Iya. 3, 4, 3, oh dengar 6. Berapa sih? Aku gak udah lupa. 7. Palang 7 ini. 7. 7 kan angka hoki juga tuh. Oh gitu ya? Padahal kita baru ngitung aja. Biar aku pake mobilnya, pake velg ini biar hoki gitu. Bawa hoki. Ini berarti kan yang 16 ya? Berarti udah ada perubahan di size velg ya? Iya. Jadi tetep sama. Iya. Dengan pake band yang sama. Bisa pake band yang aku? Bisa dong pake band yang Fatboy. Jadi feelnya itu gak berubah gitu loh. Jadi masih enak tapi lebih enteng. Otomatis lebih enteng dan lebih kuat kalau pake HSR. Wih. Kenapa aku? Apa? Aku mau tanya nih. Kenapa? Kenapa aku harus pilih HSR? Karena ingat velg, ingat HSR. Jadi gini, kalau aku yang rasanya ya, dari segi durability-nya lebih. Lebih kuat. Terus yang pasti modelnya sih. Modelnya emang keren-keren sih. Iya. Kita nyari velg kan buat apa sih ganti velg. Pasti modelnya ya kan. Model OM dari mobilnya kan. Dari OM itu mobil bawa nasinya itu gila banget kan. Iya. Benar, Be. Nah, terus. Ini biasanya kalau velg kayak gini. Ini kuat gak sih buat kita pake di jalanan yang lumayan parah gitu. Kalau dari beberapa review dari Mas Fitra, Mas Akbar, dan teman-teman yang pake sih kuat. Selama kamu lubang, jangan kamu hantem duga gitu loh. Iya. Asal jangan jatuh di lubang yang sama. Iya. Ada beberapa orang kan, Mas ini kuat gak? Kuat kok Mas? Kuat velgnya. Iya, tapi dengan catatan, ban standar, ban yang tidak tipis gitu loh. Bannya ukurannya normal gitu. Tapi kalau udah tau kamu pake, udah pake velg, bannya tipis. Habis lubang jalan rusak kamu gas terus ya, pasti otomatis kan velg apapun pasti akan berkurang durabilitinya gitu loh kok baik. Oke, intinya tetap kita harus hati-hati melihat jalan lubang. Jangan jatuh di lubang yang sama. Udah kena lubang, kamu kena lubangin lagi depan gitu. Kita lombang. Eh, kita coba ya, peraknya ya. Boleh. Di sini kita coba. Eh, coba angkat. Kuat gak? Wah, kuat. Henteng ya. Bisa nih satu tangan. Yaudah, kamu ganti sendiri. Nah, udah selesai nih Fatbay. Gimana? Keren banget sih. Asli ini keren banget. Dan ini keliatan banget bedanya gitu dari yang sebelumnya. Racing banget ya. Racing banget. Maman Racing banget ya. Keren. Ini udah diganti bau juga loh. Jadi ini bau rodanya kan diganti. Karena yang lama gak bisa masuk, akhirnya pake yang ini, terus abis itu tutup pentilnya, tutup ininya juga pake HSR, gitu loh. Mesti ada chrome-chromenya biar matching sama ini. Keren banget ini, Aslin. Ini aku bener-bener senyum lebar nih. Abis ini mau diapain lagi nih mobilnya? Aku sih pengennya sih, yang bagian dalemnya tuh pengen ada lampu-lampunya gitu, ada ambience-nya. Ini kayak ambient light ya? Iya, ambient light. Terus pengen stikerin sih. Stikerin apa? Pengen kayak Jepang-Jepangan gitu pokoknya. Apa ya? Libu ya? Iya, nanti ada gambar Naruto. Enggak deh. Belum tahu sih, belum kepikiran. Tapi pengen ada tulisan-tulisan Jepang gitu. Tulisannya bukan karakter ya, muka art. Tulisan-tulisan gitu, sama aksen Jepang. Aksen apalagi? Ambilin light, stikerin Jepang. Nalpot ya. Nalpot ya, mau... Gaya banget ya, mau slalom dia kayaknya. Iya. Ya bisa ya, slalom ya. Bisa sih ya. Tapi mesinnya... Barang cepet habis lagi. Beli lagi, Pan ya. Beli lagi ya. Belum ada kejaran lagi. Pendekin lagi dikit mungkin ini. Tapi bisa kalau dipendekin lagi. Bisa, cuman agak susah aja kamu nanti. Iya, jangan deh. Soalnya... Kita lihat lagi ya gimana ya. Trek ke rumah aku tuh naik turun gunung gitu. Oh, naik gunung gitu? Hah? Masa? Iya, nanjak. Tiga kali lembah turunan lewatin sungai. Oke, atau ori ya jadi ya. Oke. Fatbay, kamu tuh... Sekarang kan mobilnya udah berubah. Jadi lebih... Lebih racing lah. Lebih sporty look. Cocok sama si BRV-nya ini. Iya. Kamu ada histori lain gak sih sama mobil ini? Jadi waktu pas pertama kali... Nih ya Be. Ini fun fact lagi nih tentang aku. Iya, iya, iya. Aku kan beli mobil ini kan second ya Be. Nah, terus aku tuh... Belum bisa drive kan. Oh iya. Di jalan. Kamu beli mobil gak bisa nyetir waktu itu? Belum, baru belajar di drift itu. Oh, jadi waktu di drift itu... Kamu belum ada mobil. Lagi mau nyari mobil. Iya, lagi mau ada mobil. Kamu belajar. Nah, waktu pas aku mau test drive mobil ini. Itu tuh pertama kali aku... Enggak kamu drift kan? Enggak. Enggak. Pertama kali aku nyetir di jalan raya pakai mobil ini. Dan untungnya aku beli. Dan untungnya gak nabrak juga. Masih mulus loh. Masih mulus loh. Enggak kayak si... Hasil. Ya. Iya. Berarti... Belajar nyetir langsung di... G199. Iya. Habis itu gak lama alhamdulillah dapet rezeki. Langsung ambil mobil. Iya. Baru belajar mobil, langsung dapet mobil. Iya. Gede banget ya red cardnya. Tapi itu tuh manifestasi juga. Manifestasi. Kalau misalkan kita pengen sesuatu. Iya, iya. Harus kita... Wah, gue harus belajar dulu deh. Iya, iya. Bener-bener sih. Biar cepet punya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau Fatba itu misalnya lo pengen... Punya mobil. Yaudah. Belajar aja dulu. Walaupun gak ada mobilnya. Iya, bener. Kita harus berpikir... Optimis gitu ya Fatba ya. Iya, optimis. Gue pasti bakalan punya mobil. Pasti punya. Akhirnya beli mobil. Betul loh. Oh iya, satu lagi. Apa namanya? Ada gak cita-cita kamu ke depannya? Entah misalnya ya. Alhamdulillah dikasih rezeki lebih. Nambah mobil lagi. Pengen mobil apa sih? Mobil yang... Entah itu sport car. Atau yang jeep kah. Atau apalah. Gitu. Mobil paling... Kamu buat gaya lah. Buat... 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 Nongkrong lah gitu. Ini kan jangan lah. Ini mobil udah enak buat harian ya. Iya. Ini enak buat harian. Kalau misalkan untuk yang gaya. Aku pengen beli Mercy sih. Mercy. Iya, dan warna merah. Warna merah. Karena warna favorit aku tuh. Kayak mobil Babay itu favorit aku banget deh. Mobil impiannya semoga bisa tercapai lah. Semoga bisa lebih dari ini. Amin, amin, amin. Tapi kalau untuk yang terdekat ini aku pengennya mobil buat ngedrift sih. Oh iya sih. Soalnya kan ini mau... Pak Babay lagi season 3 kemarin sih. Eh apa? Round 3. Round 3. Ini mau final round. Bulan November. Oh iya. Ada tips dan trik nggak? Waktu prepare kamu apa sih buat... Buat nanti final round ini Pak Babay? Yang pasti harus latihan. Latihan tuh harus udah paling utama lah. Latihan sama persiapan mental sih. Karena kalau misalkan kita udah sering nih latihan. Udah bisa dilatihan. Iya. Aku juga udah bisa dilatihan pas di hari high itu kayak tegang kan banyak yang nonton. Terus ditambah timing waktunya kan. Ada mempanggung lah ya. Iya, ada mempanggung. Bener. Aku yang sendiri sih itu sih. Memang ngomong. Pak Babay itu kemarin ya. Dia berapa kali latihan kan kita ketemu ya. Iya. Dia apa ya namanya. Keinginan untuk latihan. Untuk bisanya itu tinggi banget gitu loh. Ngegasnya gitu loh emosionalnya. Nafsunya pengen oh gue harus bisa. Jadi memang tekadnya besar gitu ya Pak Babay ya. Iya bener. Memang pas lagi hari high pasti ada aja ya. Ada aja mobil atau gimana. Yang pasti sih banyak yang nonton kali ya. Banyak yang nonton jadi tegang jadi tremor. Nah itu aku harus bisa mengendalikan diri aku juga. Karena nge-drift itu bukan cuma mengendalikan mobil. Tapi mengendalikan diri sendiri. Iya loh. Oke jadi. Udah ada final round sebulan November ini. Ya mudah semua lancar ya Pak Babay ya. Masuk podium. Amin. Kebeli mobil driftnya dalam waktu dekat diri. Amin. Kebeli mercy nya. Amin. Oke alhamdulillah berarti puas ya. Oke ya Pak Babay ya. Puas banget. Nanti kalau misalkan aku kayak. wah udah bosen nih aku mau ganti lagi pake HSR pasti ya jadi apa? ingat velok? ingat HSR sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya